Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cap Kampung Kembali lagi di channel Cap Kampung 86 Channelnya Anak Kampung Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam video kali ini Kita akan membahas tentang Bonsai kemuning Yang di beberapa waktu yang lalu Anak Kampung Sudah pernah bahas juga ya Tentang cara membuat bonsai dari Pohon kemuning Nah ini adalah salah satu bahan bonsai yang beberapa waktu lalu Sudah Anak Kampung buat Dan rencananya Ini mau Anak Kampung pindahkan ke pot Dengan konsep androp Nah seperti itu guys ya Nah sedangkan Ini guys itu Bonsai itu memakan waktu yang cukup lama ya Nah sebelum kita lanjut pada pembahasannya guys Seperti biasa ya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dulu Karena subscribe itu gratis Dan dengan teman-teman Men-subscribe channel ini Artinya teman-teman udah mendukung channel ini Agar bisa terus semakin berkembang Oke guys langsung aja Kalau begitu ya Nah pertama-tama guys Yang perlu Anak Kampung sampaikan Buat teman-teman semua Pada saat teman-teman Mau membuat bonsai Itu Daripada langsung ditanam ke tanah Kalau metodenya Anak Kampung Itu yang sering Anak Kampung lakukan Itu ditanam di polybag Nah tujuannya apa Akarnya ini biar tembus ke bawah dulu guys ya Biar tembus ke tanah Nah kalaupun Nanti ke depannya mau dipindah ke pot Itu resiko stresnya Nggak stres-stres banget guys ya Dibandingkan langsung ditanam di tanah Nah itu nanti juga lebih repot Ada beberapa metode sih Ya cuman Ini menurut pendapatnya Anak Kampung Salah satu metode Yang Anak Kampung gunakan Nah ini nantinya guys Bagian bawahnya ini Kalau kita mau bikin semacam underdog Jadi disini ini ada Dua Apa ya istilahnya itu Ada dua Cover guys ya Ada dua Tempat ya yang Anak Kampung siapkan Pertama yang bagian atas Itu Anak Kampung siapkan Itu polybag seperti ini Nah tujuannya apa Akar ini nanti Itu pada saat sudah Waktunya pemindahan Ini harus kita siram Kita siram atau kita hancurkan Cara pelahan Nah nantinya Dia itu nggak bakal stres-stres banget guys ya Kenapa Karena di bagian bawah ini Akarnya itu udah tembus ke bawah Nah ini tadi Anak Kampung cek Akarnya udah tembus Nah jadi Kalau kita mau bikin konsep kayak Underdog gitu guys ya Di atas batu Itu nantinya Bagian sini ini harus kita buka guys ya Seperti ini Nah jadi nanti Lebih fokus ke Expose Akar ya Kita memperlihatkan Akar dari tanaman ini sendiri Nah kalau untuk bentuknya Ya bebas nanti kita mau bentuk Kayak gimana Nah ini kebetulan Akarnya itu Kayak gini guys ya Nah teman-teman bisa melihat ini Nah ini harusnya Pada saat seperti ini Itu disiram Pake air Cos gitu guys ya Nah ini Udah siap pindah Sebenarnya guys ya Cuman Ini Anak Kampung harus pelan-pelan Ini pindahnya Harusnya pake air Nah Apakah dengan Cara seperti ini itu Efektif Nah kalau pengalamannya Anak Kampung Ini Cara seperti ini itu Efektif banget Buat kita Showing akarnya Guys ya Menunjukkan akarnya Guys Nah Kalau sudah seperti ini guys Nanti akarnya ini Kita bersihkan Akar kecil-kecilnya ini Kita buang Kita pelihara akar yang besar saja Nah Kan ini udah Kelihatan seperti ini guys ya Nah nanti Bagian bawahnya ini Ini akarnya juga kita Tata ulang Terus pohonnya Kita bentuk ulang Terserah nanti Mau dibuat miring Dibuat kayak gimana Nah itu nanti tinggal kita Kawat ulang Jadi emang Bikin bonsai itu guys Prosesnya juga Lama Harus telaten Terus Kadang itu Konsepnya itu Bisa berubah-ubah guys ya Jadi misalkan awal Kita rencananya Mau bikin Model kayak gimana Gitu ya Ketulian Jenis-jenis modelnya Bonsai itu kan Banyak teman-teman ya Ada yang dipelintir-pelintir Kayak gini Nah cuman kan Prosesnya emang lama Nah harus Ditanam pik tanah Biar dia dapat Nutrisi yang cukup Dan itu Mempercepat Proses pembesaran Entah pembesaran Batang Maupun Pembesaran akar Seperti itu Guys Nah ini Teman-teman Sudah bisa lihat Akarnya Sudah kelihatan Seperti ini Nah nanti Nantinya guys Nantinya Ini pada saat Sudah pemindahan Di pot Atau sudah jadi Nanti bakal Anak kampung Tunjukkan buat Teman-teman semua Nah Ini ada beberapa Cabang Yang nantinya Bakal anak kampung Buang ya Nah disini sendiri Teman-teman ya Anak kampung itu Pertama Itu menggunakan Cuman Menggunakan Kawat Satu kawat ini aja Untuk membelokkan Area sini Kalau yang lain-lain Ini natural ya Natural Dan itu prosesnya Emang agak lama Oke Barangkali gitu dulu ya Informasi yang bisa Anak kampung sampaikan Semoga bermanfaat Barangkali ada Informasi yang kurang jelas Bisa teman-teman Tanyakan di kolom komentar Atau barangkali Teman-teman juga Punya pengalaman Kita bisa sharing Di kolom komentar Berbagi ilmu ya Dan Kalau ada yang Mau tanya-tanya Fast responnya Silahkan DM Di IGNya Sopkampung86 Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu support Channel ini Silahkan mengucapkan Terima kasih sebanyak-banyaknya Salam sehat selalu Sampai jumpa Di next video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya